Nah ini salah satu teman-temannya Ananda Parapayoga ya besok Oke teman-teman, jadi SMP Negeri Satu Kelurin ini adalah SMP Negeri Favoris Ananda Parapayoga yang dimana merencanakan teruskan pendidikannya di SMP Negeri ini Oke terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official Let's go Dari rumah Ananda Parapayoga itu sangat jauh sekali Oke kita simak videonya, nanti kita perjalanan dari SMP Negeri Satu Kelurin ini langsung ke rumah Ananda Parapayoga Oke teman-teman, kita ikuti perjalanannya dari SMP Negeri Satu Kelurin ini sampai ke rumah Ananda Parapayoga Oke kita mulai dari depan SMP Negeri Satu Kelurin ini, kita berjalan ambil arah utara teman-teman Nah ini 100 meter dari SMP juga ada belokan, kita mengikuti jalan arteri ini Nah kita lurus saja, ini mengikuti ya teman-teman Nah ini posisi siang hari saya melakukan perjalanan dari SMP Negeri Satu Kelurin ke rumah Ananda Parapayoga Dan beginilah situasinya, situasinya sangat ramai di jalan arteri ini Nah di depan sini ada ini teman-teman Nah tempat bersantai ataupun kolam renang Nah itu biasa Ananda Parapayoga juga berenang di sini, ada waterpark Nah itu teman-teman, kita lurus saja Ini masih kecamatan Kelurin teman-teman Jadi kita sambil santai saja Agar tahu Berapa jauh dari SMP Negeri Satu Kelurin ini ke rumah Ananda Parapayoga Dan saya nanti dari depan sana Saya lewat jalur sebelah kiri teman-teman Di situ ada pertigaan Yang ke kanan itu ke Banyuwangi Ataupun ke Benjuluk Dan saya ambil yang sebelah kiri Nah tempatnya ada di depan ini ada Tugu Nah ini posisi di kecamatan Kelurin Nah kita ambil yang sebelah kiri teman-teman Jadi teman-teman yang baru menemukan channel saya Banyuwangi Fesial Jangan lupa dukung terus Agar supaya tetap semangat lagi Untuk memberikan info-info terbaru tentang Ananda Parapayoga Nah yang kita ambil jalan kiri lurus mengikuti jalan ini teman-teman ya Jadi antara rumah Ananda Parapayoga itu agak lumayan jauh Dan teman-teman biar tahu Kemungkinan kalau Ananda Parapayoga sudah mendaftarkan Ataupun sudah bersekolah di SMP Negeri Satu Kelurin ini Kemungkinan jalan ini adalah jalan satu-satunya untuk Perjuangan Anda Parapayoga Untuk bersekolah setiap hari Nah ini kita Ambil jalan lurus Dan baru saja ada Tingkungan ya teman-teman Nah ini masih kecamatan Kelurin teman-teman ya Jadi kita mengikuti saja jalur yang menuju ke daerah Taman Agung Kita menuju desa Taman Agung Nah ini saya berhenti sebentar Untuk perbaikan stabilizer saya teman-teman ya Jadi video ini tanpa skip teman-teman Ingat tanpa skip ya Biar tahu Berapa jarak antara SMP Negeri Satu Kelurin Ke rumah Ananda Parapayoga Oke kita lanjutkan lagi perjalanannya Jadi ini posisi tidak saya skip sama sekali untuk videonya Nah kita melewati persawahan juga perkampungan teman-teman Nah ini masih kecamatan Kelurin Nanti di depan sana ada Gabura Ataupun batas Antara kecamatan teman-teman Jadi Nah ini teman-teman Ini batasnya Kota Kelurin Kita ambil lurus saja teman-teman ya Ini jalannya memang searah ya Nah dari sini kita lurus Melewati perkampungan Dan persawahan Nah ini ada pertigaan Kalau kita yang ambil lurus Itu langsung ke Kota Jajak Teman-teman Kita ambil yang sebelah kanan Nah kalau yang mirip tadi Itu ke Kota Jajak bisa Ke Kota Genteng juga bisa Nah ini kita ambil yang sebelah kanan Lurus saja Melewati perkampungan Juga persawahan Jadi untuk jalannya sendiri Lumayan bagus teman-teman Tapi nanti di depan sana Kemungkinan ada yang Agak jelek untuk jalannya Jadi kita mengikuti saja Jadi Ini ambil jalan pintas Kalau menuju ke rumah Ananda Paral Prayuga Dari SMP Negeri Satu Celuring Langsung ke rumah Ananda Paral Prayuga Jadi teman-teman Pallover Dan Pendukungan Ananda Paral Prayuga juga Biar tahu Bahwa Ananda Paral Prayuga Setelah lulus Ujian Etanas Untuk hari ini Dan Kalau sudah lulus Insya Allah Sudah langsung Meneruskan pendidikannya Di SMP Negeri Satu Celuring Nah ini persawahan Kanan-kiri persawahan Teman-teman Nah ini Jalannya sudah mulai Agak rusak Jadi kita pelan-pelan saja Memang sengaja Plok kali ini Spesial untuk Pallover Ataupun Pallover-pallover Yang ada di luar negeri Maupun yang ada di Indonesia Biar tahu Berapa jarak Antara rumah Ananda Paral Prayuga Dan Lewat mana Dan jauhnya Berapa kilo Nah Itu Hari ini kita Plok langsung Teman-teman Untuk Jalannya Menuju ke SMP Negeri Satu Celuring Dari rumah Ananda Paral Prayuga Nah ini juga Jalannya agak Lumayan rusak ya Yang di sebelah sini Jadi kita Santai saja Dan ini Kecepatan motor Itu Saya Standar ya 30 Jadi tidak Terlalu Kencang Untuk larinya Agar supaya Teman-teman bisa Menikmati Kanan-kiri Di Samping Jalan Raya ini Ada persawahan Ada perkampungan Jadi bisa Terlihat jelas Bahwa Jalan ini Nantinya Ananda Paral Prayuga Setiap hari Melewati Jalur ini Ataupun Bisa juga Jalur Dari Petigaan Celuring Tadi Itu ambil Kanan Jadi nanti Langsung Ke Kota Benjulo Terus Lurus Langsung Ke Kota Serono Itu bisa Dari Serono Langsung Bilok kiri Langsung Ke Bundungan Kalau Jalan yang Ini Adalah Jalan Pintas Menuju Rumah Ananda Paral Prayuga Ataupun Ke SMP Negeri Satu Celuring Dimana Ananda Paral Prayuga Nantinya Bersekolah Di sana Nah Ini ada Gabura Juga Kita Langsung Lurus Saja Teman-teman Ini Sudah Masuk Lingkungan Ataupun Desa Tamanagung Teman-teman Jadi Ini Kita Ambil Lurus Saja Mengikuti Jalan Ini Nah Ini Ada SD Juga Disini Kita Ambil Jalan Lurus Disini Juga Di Pinggir Jalan Itu Banyak Perkampungan Ya Teman-teman Dan Di Belakang Perkampungan Ini Banyak Persawahan Ini Jalan 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 Kalau Jam Segini Agak Sepi Teman-teman Karena Cuacanya Agak Panas Jadi Kemungkinan Orang-orang Ngampung Sini Jarang Keluar Karena Cuacanya Panas Sekali Oke Kita Masih Lurus Saja Ini Masih Daerah Tamanagung Jadi Nanti Di Depan Sana Sampai Bertemu Perempatan Teman-teman Kita Nanti Dari Perempatan Itu Kita Lurus Saja Ambil Yang Lurus Ya Dan Disana Juga Ada SMP Negeri 2 Celuring Nanti Teman-teman Biar Tahu Nah Dari Perempatan Itu Yang Kekiri Itu Genteng Yaitu Kota Genteng Dan Yang Kekanan Adalah Kota Serono Bisa Dan Ke Seraten Kita Masih Lurus Saja Dari Sini Nanti Sampai Bertemu Perempatan Teman-teman Jadi Perkampungan Ini Sangat Luas Sekali Teman-teman Di pinggir Jalan Ini Rata-rata Perkampungan Semua Nah Ini Juga Ada Pertigaan Kita Masih Lurus Saja Jadi Teman-teman Mungkin Yang Menonton Video Ini Mungkin Berlokasi Di Taman Agung Bisa Komen Di Kolom Komentar Saya Teman-teman Nah Ini Saya Ambil Lurus Saja Sampai Bertemu Perempatan Nanti Di Depan Sana Nah Ini Bertokoan Nah Ini Ada Perempatan Teman-teman Ini Perempatan Ini Namanya Taman Agung Ataupun Desa Taman Agung Yang Ke kiri Itu Ke kota Genteng Yang Ke kanan Adalah Ke Seraten Ataupun Ke Serono Kita Ambil Yang Lurus Teman-teman Dan Ingat Teman-teman Disini Juga Ada SMP Negeri 2 Celuring Nah Ini Posisinya Tidak Jauh Dari Perempatan Ini Teman-teman Lataknya Ada Di Sebelah Kiri Nanti Di Sebelah Kiri Ada SMP Negeri 2 Celuring Nah Ini Kita Masih Lurus Saja Nah Itu Sudah Kelihatan Teman-teman Disini Ada SMP Negeri 2 Celuring Nah Ini Kelihatan Ini Adalah SMP Negeri 2 Celuring Jadi Ananda Parapayoga Melewati SMP Ini Teman-teman Nanti Kita Up Untuk Tampak Depannya Teman-teman Nah Ini SMP Negeri 2 Celuring Di Sebelah Kiri Saya Nah Ini Bintu Masuknya Juga Disini Muridnya Baru Pulang Teman-teman Nah Ini Ada Papan Nama Nanti Kita Perjelas Nah Itu SMP Negeri 2 Celuring Jadi Letaknya Ada Di Pedesaan Di Tengah Pedesaan Jadi Jaraknya Lumayan Jauh Dari SMP Negeri 1 Celuring Tadi Dan Ini Posisi Lurus Saja Ya Teman-teman Kalau Ke Rumah Ananda Paral Paral Parayoga Itu Jadi Ini Jalan Satu-satunya Untuk Jalan Pintas Menuju Ke Rumah Ananda Paral Parayoga Atau Ke Kepundungan Serono Yaitu Tepatnya Di Sumberjo Yaitu Rumah Ananda Paral Parayoga Oke Kita Masih lurus Saja Teman-teman Jadi Kita Tidak Perlu Keburu-buru Kita Santai Saja Sambil Menikmati Pemandangan Di Kanan Kiri Jalan Ini Dan Kita Masih Lurus Saja Nah Ini Ada Sedikit Jalan Menurun Ya Teman-teman Juga Jalannya Agak Sedikit Rusak Kita Agak Pelan-pelan Saja Karena Jalan Ini Beraspal Namun Aspalnya Sudah Sudah Mulai Terkelupas Ya Ini Ada Jembatan Besar Kita Lurus Saja Jalannya Juga Agak Sedikit Rusak Ini Agak Naik Untuk Jalannya Teman-teman Ya Nah Dari Sini Jalannya Lumayan Parah Ini Kita Pelan-pelan Saja Di Depan Sana Ada Pertigaan Dan Kita Ambil Yang Sebelah Kiri Teman-teman Nah Ini Kita Langsung Ke sebelah Kiri Urus Saja Dan Nanti Di Depan Sana Ada Pertigaan Lagi Kita Ambil Yang Ke Kanan Nah Ini Cari Jalannya Itu Berpelok-pelok Teman-teman Jadi Lumayan Jauh Kalau Bersekolah Kemungkinan Anda Aparel Pai Itu Bangun Pagi Sekali Karena Perjalanannya Juga Agak Jauh Jadi Mungkin Kalau Pakai Motor Ya Lumayan Lama Kalau Pakai Mobil Ya Kemungkinan Agak Lebih Cepat Kita Ambil Lurus Saja Teman-teman Jadi Kanan Kiri Masih Perkampungan Kita Lurus Nah Ini Ada Pertigaan Ya Yang Lurus Itu Ke Kota Genteng Juga Bisa Jadi Kita Ambil Yang Sebelah Kanan Nah Ini Akses Jalan Satu-satunya Dari Kota Serono Ataupun Sumberjo Menuju Ke Celuring Ataupun Ke Jajak Jadi Kita Lurus Lewat Ini Dan Ini Jalannya Di bagian Jalan yang Ini Itu Agak Sedikit Parah Ya Nanti Nanti Di depan Sana Juga Ini Berbatu Ini Juga Perkampungan Jadi Setelah Ini Persawahan Teman-teman Nah Ini Sudah Memasuki Persawahan Dan Kemarin Bapak Dari Ananda Parerba Yuga Itu Punya Sawah Disini Teman-teman Juga Kebun Jeruk Nah Ini Ini Juga Termasuk Wilayah Dari Kepundungan Nah Ini Sangat Luas Sekali Untuk Tanahnya Ataupun Sawah-sawah Yang disini Nah Ini Jalannya Lumayan Rusak Teman-teman Jadi Ini Aspal Yang sudah Rusak Untuk Jalannya Karena Lama Belum Ada Perbaikan Kemungkinan Nah Ini Persawahan Dan Bapak Ananda Parerba Yuga Punya Kebun Disini Juga Mungkin Nanti Ataupun Kapan Bisa Saya Memvideo Kan Ya Agar Teman-teman Tahu Nah Ini Jalannya Mulai Rusak Dan Di Depan Sana Juga Ada Jalan Menurun Ya Jalannya Agak Rusak Ini Lurus Saja Sampai Mentok Ada Belokan Nanti Jadi Spesial Untuk Video Ini Tidak Saya Skip Sama Sekali Nah Ini Ada Pertigaan Ini Ke Genteng Juga Bisa Disana Juga Banyak Perkampungan Kalau Disini Lewat Jalan Menurun Ini Ini Masih Persawahan Kanan Kiri Masih Persawahan Dan Ada Sedikit Ini Nanti Terlihat Banyak Pohon Bambu Juga Disana Di Bawah Sana Ini Menurun Menurun Jalannya Jalannya Agak Rusak Jadi Saya Harus Berhati Hati Karena Saya Membawa Stabilizer Jadi Pakai Tangan Satu Untuk Membedukan Dalam Perjalanan Ini Nah Ini Juga Banyak Pohonan Bambu Teman Teman Dan Kayu Kayu Besar Disini Juga Ada Aliran Sungai Ataupun Jembatan Disini Nah Ini Juga Masuk Wilayah Daerah Sumberjo Teman Teman Ataupun Kebundungan Nah Ini Jalannya Di PC Teman Teman Karena Kemungkinan Banyak Kebatuan Jadi Di PC Kanan Kiri Nah Ini Sudah Masuk Di Daerah Sumberjo Nah Ini Sudah Mentok Dari Pertigaan Sini Ini Banyak Persawan Juga Kita Pilok Kanan Kita Lurus Saja Dari Sini Juga Tinggal Sedikit Pagi Nyampe Teman Teman Nah Ini Jalannya Lumayan Resak Ya Tapi Nanti Di Depan Sana Itu Ada Jalan Paping Kita Mengikuti Saja Nanti Jalannya Berpaping Dan Jalan Ini Langsung Menuju Ke Gudang Batakunya Pak Joko Ataupun Ke Rumah Ananda Parel Pak Yuga Jadi Dari Sini Sudah Hampir Nyampe Teman Teman Ya Nah Ini Terlihat Di depan Sana Jalannya Sudah Berpaping Nah Kita Sambil Santai Saja Melihat Kanan Kiri Jadi Jalannya Di depan Sana Itu Sudah Berpaping Jadi Tinggal Sedikit Lagi Nyampe Di Rumah Ananda Parel Payoga Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Ini Agar Saya Tambah Semangat Pagi Untuk Memideokan Momen Di Rumah Ananda Parel Payoga Dan Saat Ini Saya Perjalanan Dari SMP Negeri Satu Jeluring Nah Dimana SMP Negeri Satu Jeluring Itu Adalah SMP Favorit Ananda Parel Payoga Yang Sebentar Lagi Menjenjang Pendidikannya Di Sana Jadi Saat Ini Ananda Parel Payoga Itu Masih Menghadapi Ujian Ataupun Eptanas Ujian Terakhir SD Negeri 2 Kebundungan Jadi Kalau Sudah Lulus Ananda Parel Payoga Langsung Ke SMP Negeri Satu Jeluring Kita Lurus Saja Teman Teman Dan Nanti Sebentar Lagi Itu Nyampe Di Warung Mewah Nah Ini Sudah Hampir Nyampe Di Warung Mewah Teman Teman Yaitu Warung Favorit Ananda Parel Payoga Yang Biasanya Pesan Ayam Keprek Di Sana Ini Tinggal Sedikit Lagi Sudah Nyampe Ya Teman Teman Jadi Inilah Perjalanan Saya Dari SMP Negeri Satu Jeluring Menuju Rumah Ananda Parel Payoga Yang Dimana Ananda Para Payoga Sudah Mendaftarkan Sebagai Murid Baru Di SMP Negeri Satu Jeluring Itu Dan Saat Ini Ananda Para Payoga Masih Menjalankan Ujian Terakhir Yaitu Eptanas Di SD Negeri Kebundungan Serono Banyuangi Nah Ini Teman Teman Kita Hampir Nyampe Di Warung Mewah Ya Teman Teman Jadi Itulah Perjalanan Saya Jadi Cukup lumayan Jauh Dari Rumah Ananda Parel Payoga Itu Nah Ini Sebentar Lagi Di Sebelah Kiri Ada Warung Mewah Itu Warung Favorit Ananda Parel Payoga Nah Ini Warung Mewah Oke Teman Teman Jadi Sebentar Lagi Nyampe Di Gudang Batako Yang Dimana Pak Joko Punya Usaha Disini Yaitu Bapak Dari Ananda Parel Payoga Oke Teman Jadi Sekarang Sudah Nyampe Di Gudang Batako Dan Inilah Kampung Ananda Parel Payoga Yang Dimana Ananda Parel Payoga Saat Ini Masih Istirahat Di Rumah Karena Kemarin Sudah Selesai Lapse Lapse Di Jakarta Nah Itulah Teman Teman Jadi Sekarang Sudah Sampai Di Lokasi Gudang Batak Pak Joko Yang Dimana Lokasi Tadi Itu Dari SMP Negeri Satu Celuring Kita Lewat Jalan Jalan Kampung Sampai Di Rumah Ananda Parel Payoga Oke Terima Cof Car Sampai Mari uka Esperada av Cof Th Tadi F P Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!